Pemirsa banjirop kembali menggenangi kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Kali ini ketinggian air mencapai 1 meter. Airrop mulai masuk ke pintu utama pelabuhan Sunda Kelapa sejak hari kami selalu. Namun seiring tingginya curah hujan dan drainase yang buruk membuat banjirop kian meninggi. Aktivitas warga dan lalu lintas pun terganggu. Kendaraan yang melintas di area pelabuhan harus mengurangi kecepatan. Saat ini warga diimbau waspada karena ketinggian pintu air di pasar ikan dekat pelabuhan mencapai 265 cm atau siaga satu. Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru kembali dibuka untuk wisatawan. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan, salah satunya kuota wisatawan yang terbatas. Wisatawan juga diharapkan bisa bekerja sama untuk mematuhi aturan prokes agar tidak ditemukan kelas terbaru. Siapa nih yang kangen dengan keindahan Gunung Bromo? Nah, kita punya kabar baik. Sejak tanggal 30 November 2021, jalur wisata Bromo dibuka. Area wisata dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan di empat jalur wisata Bromo. Pengelola juga membatasi kuota wisatawan sebesar 25%. Wisatawan diharapkan patuh akan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pastinya senang sekali sebab saya juga suka dengan pemandangan Bromo di sini. Tapi tetap dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan memakai masker. Pengelola wisata Bromo akan rutin melakukan evaluasi, guna mencegah ditemukannya kasus positif di area wisata. Nah, dari wisata Bromo saya ajak Anda untuk ke nuansa Meksiko, tapi dengan kearifan lokal. Ini lebih ke kuliner, pemirsa. Hadarkan Anissa Rizky yang siap mengajak kita mencicipi nikmat dan segarnya makanan khas Meksiko. Selamat siang Anissa. Wah, tampaknya sudah sangat nuansa Meksiko nih. Apa yang menarik di sana? Halo Deta. Akhir pekan ini saya ingin ajak Anda dan juga pemirsa nih untuk mengunjungi salah satu resto yang lagi viral di daerah kota Yogyakarta. Di Jalan Prawir Otaman ini ada sebuah resto dengan nuansa Meksiko dan juga Bohemian. Di luar sana Deta nampak view-nya begitu, terasa sekali colorful, terlihat dan juga makanannya ini saya sudah pesan. Boleh mas langsung disajikan aja ke meja? Kebetulan langsung datang nih makanannya Deta. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk menikmati beberapa hidangan. Ini adalah makanan ala Meksiko Street Food. Begitu yang sudah saya pesan, ada chicken chipotle bowl, ini merupakan ayam yang dimasak dengan chipotle peppers dengan mix salad dan juga di dalamnya ada saus yang benar-benar saya penasaran banget nih rasanya seperti apa. Kemudian ada juga quesadilla klasica, serta ada beef burrito dan juga ada stick taco. Saya mau coba dulu nih kira-kira yang mana ya. Nah saya pengen yang ini dulu. Nampaknya kalau dari packagingnya nih, ini paling menarik nih. Ini adalah taco atau stick taco dengan soft seal taco dengan saus Meksikan di dalamnya. Saya akan coba. Ini adalah taco, benar-benar rasanya. Dagingnya lembut, kemudian sausnya itu asin, gurih. Dan perpaduan mix saladnya ini benar-benar serasa banget bumbunya. Kemudian saya akan coba. Kalau kita makan ala Meksiko, identik dengan garpu. Jadi saya akan langsung mencicipinya. Ini adalah chicken chipotle. Dagingnya itu benar-benar lembut. Teksturnya juga bumbunya meresap. Ada sedikit rasa pedasnya. Namun ini cukup rekomendasi banget. Saya rekomendasikan bagi Anda. Dengan nuansa ala Meksiko dan juga bohemian. Silahkan datang ke porakui yang ada di jalan perawir otaman. Saya akan lanjut dengan lagi makanannya karena masih banyak nih, Deta. Nikmat itu tampaknya. Selamat makan, Hanissa. Terima kasih atas rekomendasinya menarik sekali. Pemirsa MNC Peduli dan MNC Vision Network mendukung penerapan protokol kesehatan dan antisipasi penularan COVID-19 di Pantiasuhan. Melalui program CSR MNC Vision Network membagikan alat kesehatan dan perabotan ruah tangga ke Pantiasuhan. Kasih Mulia Sejati, Cengkareng, Jakarta Barat. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah puluhan anak yatim di Pantiasuhan, Kasih Mulia Sejati, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka baru saja menerima bantuan sejumlah perlengkapan alat kesehatan dan perabotan rumah tangga dari MNC Peduli dan MNC Vision Network. Pemberian sejumlah perlengkapan kesehatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan di dalam panti. Sangat dibutuhkan, khususnya selama masa pandemi ya, kayak kesehatan itu kan perlu vitamin, masker, kita perlu itu. Kiranya ini bisa memberkati dan menjadi kontribusi positif konkret bagi MNC Group yang tidak hanya dikenal sebagai institusi bisnis selama ini, berkontribusi secara positif dari sisi produk, servis, dan layanan kepada masyarakat, tapi juga benar-benar berkontribusi positif selain yang konkret bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini untuk menunjukkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap anak yatim yang tinggal di panti dan terdampak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Daneswara, Irian Sahwah Yudi, INews melaporkan.